Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdarillah Nahmaduhu wa nista'inuhu wa nista'firuh wa na'udzubillahimin sururi anfusina wa sayi'ati amalina mayyahdillah falamudillala wa maydilhu falahadiyala ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallimu ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa salli wa wa'ala la hawla wa la quata illa billah amma ba'du sahabat sirik yang senantiasa menghadap rahmatan ruda Allah subhanahu wa ta'ala puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah yang maha gofur salamat dan salam tak lupa kita sampaikan selamanya pada Allah untuk junjunan kita semua panutan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bulan ramadhan ini dimana dalam surat al-baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan seruan panggilan kewajiban ibadah sahum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan seruan kewajiban ini yakni perintah ibadah sahum dimana ibadah sahum ini nanti salah satu keberhasilan yang sebenarnya adalah hakikatnya berubahnya atau meningkatnya konditor seorang mu'minin menjadi mutaqib dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina amanu kutiba alikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min qabrikum la'allakum tattahun sadakallahul azim tentu dalam kuliah atau penyampaian singkat ini setidak akan banyak yang kita sampaikan tetapi kita lihat berbicara tentang ayat di akhir di 183 ini la'allakum tattahun supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa dalam hal ini pemirsa sahabat zirek suatu ketika Sadina Ali pernah sebagai sahabat nabi sebagai sepupu juga sebagai menantu juga dan begitu dan kuncinya ilmu itu kan ada di Sadina Ali orang yang cerdas sahabat yang muda yang cerdas ini pernah ditanya oleh para sahabat yang lain tentu para sahabat punya tentang ta'adib atau definisi menggambarkan bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti Umar bin Khotob misalkan ketika ditanya orang yang bertakwa ini seperti apa ya Khalifah Umar bin Khotob menyampaikan dengan satu analogi misalkan dengan satu perumpamaan bagaimana jika kamu berjalan di satu tempat yang jalannya itu ternyata penuh dengan onak dan duri sahabat lain serentak menjawab bahwasannya tentu kami Khalifah akan berjalan dengan hati-hati olehkananya kata Umar bin Khotob taqwa itu adalah hati-hati begitu maksudnya apa kehati-hatian kita dalam hidup nah lain halnya ketika pemirsa sahabat yang dirahmati Allah ini ketika Syedina Ali ditanya dan ini satu tulisan itu dimuat dalam kitab Al-Rahmah yang ditulis oleh Syekh Tohal Afib menyampaikan bagaimana indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Syedina Ali kata Syedina Ali indikator ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang pertama Al-Khaufu Minal Jalil yang kedua Wal-Amalu Bitanzil yang ketiga Wal-Ridha Bilqalil yang keempat Wal-Istihadadu Liyaumir Rahil empat hal ini mudah-mudahan ada dalam diri kita semua sahabat Syedina pertama kata Syedina Ali orang yang bertakwa itu Al-Khaufu Minal Jalil takut terhadap Allah zat yang maha mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bertakwa pertama itu takutnya hanya kepada Allah tidak ada yang ditakuti selain Allah memang rasa takut itu manusiawi ada takut merupakan fitrah setiap kita punya takut terhadap makhluk wajar tapi kalau sudah mengalahkan takut kepada makhluk sampai mengalahkan takut kepada Allah ini hati-hati dalam hidup ini ada manusia yang takut sama harimau tapi kita lihat persentasenya berapa banyak orang yang mati diterkam diterkam harimau bahkan ada orang yang takut dengan makhluk yang Allah ciptakan hal yang kecil saja ba'udah nyamuk sudah dengan nyamuk ya Allah ini bagaimana manusia sempat turun begitu Al-Quran berbicara tentang nyamuk Kur'an berbicara tentang nyamuk manusia lebih banyak yang mati karena nyamuk bukan karena harimau takut oleh makhluk nah tentu akan berbeda dengan sisi fitrah manusia ketika ditakut adalah makhluk biasanya ada takut sama ular takut sama belar dan sebagainya kita yang takut dengan makhluk itu terkadang kita berusaha untuk menjauhi yang kita takuti itu tetapi ketika Al-Khapu Minal Jalil sahabat sirik takut terhadap jad yang maha mulia takut kepada Allah SWT bukan kita menjauhinya tetapi kita ditutup untuk semakin dekat kepadanya pertama yang kedua Murokobah Murokobah semakin takorob kepada Allah Murokobah semakin merasa dalam pengawasan Allah sehingga orang yang takut kepada Allah ini hidupnya akan hati-hati maka indikator yang pertama Al-Khapu Minal Jalil takut terhadap jad yang maha mulia yakni takut kepada Allah SWT takutlah kepada Allah jangan coba-coba melawan Allah jangan coba-coba Allah memberikan kepada kita semua itu sudah sesuai yang terbaik bagi kita misal ketika satu pabrikan dengan merek tertentu biasanya mengeluarkan satu produk misalkan otomotif pemirsa sahabat sirik dengan produk otomotif itu tidak sebatas mengeluarkan produksinya saja tapi mengeluarkan bagaimana buku pedoman perawatan pemeliharaannya belum lagi menyiapkan spare part nanti underdare penggantinya terjadi kerusakan sebagainya jangan coba-coba ditukar dengan merek yang lain walaupun sama tentu kualitas akan berbeda dan hasilnya ini belum tentu baik nantinya Allah membuat aturan bikinlah kita aturan ya kalau masih aturan itu terinspirasi dari aturan Allah menjadi turunannya ke bawah misalkan gitu kan karena simbol raksa takut kepada Allah ini buatlah satu aturan yang islami terinspirasi dari Al-Quran terinspirasi dari hadith jadi perda jadi perbub yang islami inilah gambaran orang yang takarub ilallah mendekat daripada Allah dan merokobah yang senantiasa merasa dalam pengawasan Allah itu yang pertama jadi indikator ciri orang yang bertakwa yang pertama ingat ini sahabat sirek takut terhadap zat yang maha mulia yakni takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kata si Dina Ali orang yang bertakwa cirinya yang kedua adalah beramal sesuai apa yang diturunkan maksudnya apa dalam kehidupan ini amal itu harus sesuai dengan siapa yang tadi teribaratkan tadi pabrikan ini buku perawatannya harus diikuti Allah ciptakan manusia Allah bikin aturan untuk kehidupan manusia din yang sebut dengan agama dalam bahasa kita aturan agama kita ikuti kenapa karena agama secara prinsip mengatur dalam kehidupan ini walaupun nanti dalam teknis penerapannya berbeda tetapi apapun dalam teknis penerapannya prinsip harus mengikuti aturan agama ini ironis pemirsa sahabat sirek apabila sudah agama mulai jauh orientasi kehidupan itu lebih banyak kepada urusan duniawi sehingga agama mulai dikorbankan ini tunggu tanggal mainnya kenapa karena Allah ini tidak senang kepada orang-orang yang jauh dari aturannya pertama apa yang Allah turunkan Al-Quran bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran kita memperingati Nuzul Al-Quran bukan hanya sebatas ritual seremonia jadinya tanggal 17 Ramadan sampai kalender pun kan dimerahkan itu kan kemudian terjadi ramai dari mulai istana sampai pinggiran istana itu ada astana misalkan ada masjid kecil suara mengadakan peringatan Nuzul Al-Quran tapi aturan Al-Quran hanya sebatas pengakuan sodakallahu al-azim aturannya tidak diikuti ini orang yang bertakwa Ramadan dilatih untuk itu dari mulai Tadarus kita bagaimana belajar meruruskan bacaan supaya benar kan begitu bacaan kita gak usah cari-cari bacaannya yang terbaik gak usah benar dululah paling tidak bacaan kita benar dululah paling tidak bacaan kita yang selanjutnya bagaimana kita mengamalkan Al-Quran tanpa bimbingan sunnah Rasulullah ini dituntut yang kedua untuk mengikuti sunnahnya bagaimana kita tahu tentang Quran dan sunnah tanpa bimbingan ulama maka ikutilah ulama untuk kita mengamalkan wala amalu bitanzil ini kenapa karena ulama warasatul anbiya wa umana ur-rasul pengemban ahli waris nabi dan pengemban amanah para rasul dua ciri yang bertakwa yang ketiga sahabat pemirsa sahabat sirek war-ridha bil-qalil orang yang bertakwa itu ridha dengan yang sedikit maksudnya apa setelah sesuatu yang Allah berikan dan gariskan kepada kita kehidupan ini terima syukuri kenapa itu yang pantas bagi kita tidak sedikit orang yang tidak menerima kenyataan dalam hidup ini ada ingin orang ditukar nasib dengan orang lain ya Allah sepertinya saya enak ya kalau hidup seperti dia belum tentu kan hidup orang sudah bilang pasangka-sangka ada orang kaya raya rumahnya kaya real estate ya kelasnya itu kan tinggi perdiping itu kan gaya sepanjang indah dengan taman mobilnya juga bukan satu dua banyak itu tapi belum tentu dia nikmat sebetulnya dalam hidup ini bukan rumah yang megah dan mewah tetapi seberapa besar bukan ukurannya itu tetapi seberapa besar kebahagiaan dalam rumah itu war-ridha bil-qalil dan jadikanlah kita mempunyai sikap ridha terhadap pemberian Allah walaupun sedikit terakhir pemirsa sahabat sirik indikator orang yang bertakwa ini kata sidina ali adalah membuat persiapan untuk kehidupan nanti ke akhirat itu kenapa? kita hidup di dunia dengan hitungan yang puluhan tahun saja ini akhirnya kehidupan yang sesaat kenapa? karena akhirat abadan abadah berabad-abad satu hari di dunia berapa hari nanti di akhirat dan kita kehidupan ini adalah yang penuh lama di sana itu adalah bukan kehidupan yang seperti di dunia ini dan di dunia ada tempat bercocok tanam akhirat bagaimana kita menuai hasil cocok tanam kita banyaklah kita berbuat kebaikan untuk bekal investasi kita di akhirat kelak ingat sekali lagi dunia majruatul akhirat dunia tempat bercocok tanam untuk panen kelak di akhirat mari kita bulan Ramadan ini berbanyaklah beramal soleh mudah-mudahan ketakwaan kita raih syawal idul fitri nanti kita menjadi insan-insan yang fitrah yang suci kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya terakhir sekian untuk pertumbuhan kali ini yang dapat saya sampaikan semoga empat hal ini ada dalam diri kita orang yang bertakwa semakin takut pada zat yang memulia takut kepada Allah yang kedua kita semakin cocok dengan aturan Allah yang ketiga terimalah segala keputusan yang Allah berikan kepada kita yang terakhir adalah jadilah dunia ini untuk membuat perbekalan kelah di akhirat semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!